Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk hirupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Oke malam hari ini guys, saya akan membahas sebuah coin yang belakangan ini nge-pump keras dan lagi banyak banget dibicarain orang Karena bulan ini dan bulan lalu coin ini mengadakan banyak sekali event yaitu adalah HBAR atau Hedera Hashgraph Dan kita akan bahas hari ini kira-kira apa yang sering terjadi di Hashgraph, kemudian kira-kira pendeksi yang kedepan seperti apa Teman-teman kalau misalnya belum sempat masuk, ketinggalan pump, ketinggalan keretanya, kira-kira harus ngapain gitu Nah saya akan bahas di video kali ini, so teman-teman stay tuned ntar sampai ke video, kita akan mulai videonya sekarang So ketika saya merekam video ini guys, HBAR itu berada di urutan ke 39 secara market cap Dengan harga terakhir itu 0,49 dolar Dan itu adalah penurunan 10% dari 24 jam yang lalu, jadi ya lagi terkoreksi sedikit Namun kalau teman-teman lihat 7 hari terakhir itu sudah terjadi kenaikan sebesar 50% Dan kalau dihitung dari bulan lalu mungkin sudah 100% gitu ya Dan market capnya sekarang sudah mencapai 4,7 miliar dolar So, teman-teman kalau misalnya perhatikan di chartnya Kita juga sudah menembus dari high sebelumnya yang di 0,42 dolar Jadi ini terjadi cukup cepat dalam beberapa Malah kalau teman-teman perhatikan dari 24 Juli sampai sekarang Kita nggak lihat koreksinya berarti Dan terus-menerus naik Walaupun naiknya nggak langsung meroket ke atas Tapi exponentially naik Dan kalau teman-teman perhatikan di 4-hour chart Kemungkinan kebanyakan orang bakalan keluar Ketika terjadi hal ini Dimana kemarin Bitcoin itu yang down Dari harga 53 menjadi 43 ribu Head era housecraft juga langsung terdampak Dan down sekitar berapa persen ini 30-an persen So, penggunaan besar banyak sekali yang mentalnya Agak tergerak dan menjual ketika di sini Tetapi belum bisa lihat Setelahnya kita langsung membuat V-shape recovery Dan kita konsolidasi di sini Membuat semacam flag Dan ini adalah sebenarnya potensi untuk buy Yang pertama kali ada di sini Kemudian di sini juga Sekitaran di sini Retest-nya juga teman-teman bisa buy sebenarnya Tetapi kalau misalnya teman-teman pun belum sempat masuk Dan teman-teman pengen masuk ke head era housecraft Kira-kira gimana kan caranya Lalu harus dimana masuknya Saya kasih saran sedikit input lah ya Nah, kita mulai dari pergerakan harga head era housecraft Dari tahun 2020 awal lah ya Dari Februari di sini Kita akan lihat kesamaan pergerakan dari head era housecraft Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan Di Februari tahun 2020 ini Kita akan membuat sebuah high gitu ya Kemudian kita koreksi Dan kita membuat high baru Oke Nah, apa yang terjadi selanjutnya Head era housecraft kembali nge-retest High sebelumnya Sebelum kembali Naik lagi Membentuk high baru Oke Selanjutnya Hal yang sama juga terjadi lagi Kita kembali retest High sebelumnya di sini Sebelum Kita Membuat high lagi yang baru Nah, tetapi kali ini Kita tidak langsung mendapatkan retest Di sebelah sini Yang meretest lagi kembali support Dan naik Tetapi kita langsung meroket ke atas Dan menghasilkan pergerakan yang gila banget sih Di sini Kalau diukur dari sini Itu hampir 400an persen gitu ya Kita tidak langsung mendapatkan retestnya Tetapi Kalau teman-teman perhatikan Yang terjadi selanjutnya Kita Kembali lagi Retest Ke area high sebelumnya Sebelum Akhirnya sekarang Kita kembali Membuat High yang baru Oke ya Jadi teman-teman sudah melihat Kesamaan pergerakannya ya Sekarang Nah, jadi Teman-teman tinggal terapkan lagi Apa yang terjadi Di beberapa kali sebelumnya Nah Berarti apa yang harus ditunggu Sekarang kita harus menunggu Si header khas graph ini Atau edge bar ini Koreksi lagi Dan Retest Area support Yang merupakan High sebelumnya di sini Di sekitaran 0,42 Sampai 0,43an dolar Nah Kalau misalnya teman-teman Ketinggalan kereta Ya Teman-teman harus menunggu Wajib menunggu gitu ya Sabar Kalau misalnya kita langsung dikasih retest Ya Syukur gitu ya Kalau misalnya kita dari sini Ini langsung dikasih retest Maka kemungkinan kita bisa langsung join Pastinya juga Kita harus Zoom in ke 4 hour chart Atau 1 hour chart Untuk melihat Pattern lebih lanjut Untuk mencari pattern reversal Gitu kan Anggap saja kita di 1 hour chart gitu ya Kita hapus dulu Nah yang harus kita tunggu Adalah bukan sekedar Misalnya nyampe ke sini Teman-teman langsung Otomatis buy gitu ya Tapi yang lebih aman adalah Kita mencari pattern reversal Di area sini Bisa jadi itu semacam Double bottom misalnya Atau triple bottom misalnya Atau di sini sudah mulai muncul Semacam falling wedge misalnya Ya kan Yang membuat Harga bisa jadi Berbalik arah Nah Itu yang perlu teman-teman lakukan Pertama teman-teman harus Menunggu pastinya Sbar Untuk kembali Merites ke area ini Dan di area sini Teman-teman harus mencari Bukti Bahwa para pembeli Sudah mulai balik lagi Mungkin model semacam ini Teman-teman bisa lihat sendiri Ini adalah double bottom Kemudian diikuti dengan V-shape recovery Ya kan Lalu di sini kita konsolidasi Dan kita baru naik lagi Jadi itu yang dicari gitu guys Kita harus cari pattern-pattern Reversal dulu Sebelum kita Memutuskan untuk Melakukan pembelian gitu ya Kalau misalnya kita Cek lagi Ke harga-harga sebelumnya Di Dasarnya di sini Ini juga sama Kita melihat ada pattern reversal Yaitu semacam double bottom Nah gitu ya Ketika break neckline nya Kita langsung juga naik Nah ini yang perlu dicari gitu Jadi gak semata-mata Kita hanya Menunggu area tersebut Langsung buy Tetapi teman-teman Perlu juga ketika nyampe ke area sekitaran ini Kita perlu mencari pattern reversal Nah kalau misalnya teman-teman Menggunakan Fibonacci Retracement Yang kita tarik dari swing low Di sini Ke swing high Maka di sekitaran kotak biru ini Juga adalah Area 0,382 Dan 0,5 nya Fibonacci Retracement Saya rasa kita Kemungkinan Gak akan nyampe lagi Ke 0,618 Selama bitcoin Melanjutkan Bullrun nya Kalau bitcoin Kembali crash Di bawah 40 ribu Ya bisa jadi kita H bar juga akan Ikutan Down lagi Dan kemungkinan kita Tidak boleh untuk Masuk dulu Ini juga tergantung Kalau misalnya Pergerakan bitcoin Tidak menentu Dalam artian Bitcoin menunjukkan Tanda-tanda Untuk kembali down Dan melanjutkan Momentum bearish nya Maka teman-teman jangan Buy juga Jadi harus ada pertimbangan Jangan serta-merta Teman-teman Nyampe kesini Langsung buy Tetapi ada analisa Selanjutnya Analisa dalam bentuk Misalnya Keadaan bitcoin Seperti apa Kemudian disini Apakah ada Pattern reversal nya Ya kan Kalau sudah ada semuanya Barulah teman-teman Boleh join Dan pastinya Kalaupun udah join Stock loss nya Harus ada Gitu guys Oke Jadi tanpa Stock loss Ya Apalagi kalau kalian Trading futures ya Pake leverage Kalau kalian Gak pake stop loss Itu rentan banget Gitu ya Apalagi kalau kita kan Buy nya sekarang Di area All time All time high Jadi kalau misalnya Kita malah membuat Fake breakout Dan ini tidak mampu Menahan harga Hbar Maka kemungkinan Kita akan Kembali koreksi Jauh ke bawah Tetapi itu Tidak saya harapkan Dan Yang kita expect Sekarang Hbar masih cukup Bullish Dan Kemungkinan Di sekitaran area ini Bisa menjadi sebuah area Akumulasi yang baik Oke Jadi teman-teman yang Gak usah bingung lagi Sekarang mau nunggu Di sekitaran mana Menurut saya Di sekitaran 0,42 Sampai 0,43 Dollar Itu adalah area yang cukup Baik untuk Memulai Mencari setup Untuk Ikutan masuk Oke So Itu aja untuk update Kali ini Singkat aja Untuk expat Semoga mencerahkan Kalian semua Yang ketinggalan kereta Dan ya Kita akan bertemu lagi Di video yang berikutnya Bye bye Sampai jumpa